Intro Ular yang berukuran sangat besar ini ditemukan warga bersarang di bawah tumpukan sampah yang ada di belakang rumah warga di desa Dukuh Mojo, kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Khawatir ular akan masuk ke sarangnya dan hilang. Petugas terus menarik paksa ekor ular tersebut untuk dievakuasi. Ular yang panjangnya mencapai 5 meter ini cukup ganas karena berkali-kali berusaha menyerang petugas. Meski sempat kesulitan, namun ular yang membuatnya mencapai 50 kilogram ini akhirnya berhasil ditangkap. Petugas menduga ular ini berasal dari hutan akibat terbawa banjir hingga sampai ke pemukiman warga dan bersarang di bawah timbunan sampah. Agar tidak membahayakan, ular akan dikembalikan lagi ke habitatnya di hutan. Diduga mencari mangsa, dua ekor ular berbisa jenis cobra dan kingkoros ditemukan di bawah kolong rumah warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ular sempat masuk ke kandang ayam milik warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas dinas pemadam kebakaran kota Parepare menggunakan stick khusus. Kehadiran ular di rumah warga ini diduga karena sedang mencari mangsa. Setelah berhasil dievakuasi, ular selanjutnya dibawa ke kantor dinas pemadam kebakaran untuk dilepas liarkan ke hutan jauh dari pemukiman warga. Tim Liputan AY News melaporkan.